hai 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 Oke halo 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 teman-teman jumpa kembali di channel pangeran kurutnya apa kabarnya buat orang semua nah mendoakan semoga saya selalunya yang pastinya dan admin doakan semoga rezekinya lancar semuanya Amin Oke untuk di pembahasan segmen pertemuan kali niat menekan bahas bagaimana cara edit video jadang YouTube ya menggunakan lagu yang lagi viral di aplikasi tiktok ya Nah baik langsung saja disini kita edit sebuah video tiktok ya jadi kita disini menggunakan aplikasi cap card ataupun teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di password di playstore ya baiklah masa saja kita masuk ya jadi videonya sudah admin buatkan seperti tadi ya Jadi ini editan yang sudah admin edit ya jadi seperti ini ya kita cek Oke jadi karena lagu di tiktok itu pendek ya jadi agak kurang gimana gitu ya jadi oke baik disini teman-teman bisa siapkan sebuah videonya video tiktok ya ataupun tiktok teman-teman juga bisa yang menggunakan lagu tersebut nah baik misalkan disini admin akan edit yang ini ya jadi seperti yang tadi nah jadi ketika teman-teman edit sebuah video tiktok yang pastinya videonya sudah ada lagunya ya jadi bisa kita hilangkan dengan cara teman-teman bisa klik saja bagian videonya dan disini teman-teman bisa pilih bagian volume kita hilangkan ke sebelah kiri ya oke dan untuk menambahkan volumenya ya teman-teman silahkan saja klik bagian ADD audio disini kita bisa ambil sebuah ekstrak video video yang akan kita edit ya kita bisa ambil video yang akan kita edit kembali nah baik jadi kenapa videonya musiknya diganti padahal musiknya sama ya jadi sebenarnya alasannya adalah oke jadi alasannya adalah agar video yang akan kita potong-potong disini tidak agar video video yang akan kita potong-potong disini tidak putus-putus ya makanya kita ganti musiknya di bawah ya jadi itulah untuk mengatasi suara yang bakal kepotong-potong karena di video asli disini sudah kita hilangkan dan sudah kita ganti dengan musik yang bawah ya otomatis ketika kita potong-potong kita ubah jedok-jedoknya itu otomatis tidak akan putus-putus nah baik itulah mengapa video asli lagunya kita hapus ya jadi seperti itu nah baik setelah seperti ini teman-teman bisa tentukan beatnya beat dari lagu tersebut teman-teman bisa klik saja musiknya dan teman-teman bisa klik saja bagian seperti logo bendera disini kita klik dan kita tentukan untuk beatnya jadi seperti ini oke jadi seperti itu ya untuk menentukan beatnya dan kita potong-potong sesuai dengan titik-titik yang sudah kita buat seperti ini nah baik ketika teman-teman salah mengepaskan beatnya teman-teman bisa geser saja ke bagian titik kuningnya dan disini otomatis akan berubah menjadi delete ya jadi kita geser terlebih dahulu seperti ini nah jadi seperti ini otomatis akan berubah menjadi menu delete bisa kita hapus ya jadi ketika salah teman-teman bisa hapus dan teman-teman bisa tambahkan kembali untuk beatnya oke jadi setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja centang di bocet sebelah kanan nah disini kita bisa berbesar dengan menggunakan dengan geser ke kanan dan kiri menggunakan dua jari dan disini teman-teman bisa pilih titik kuning pertama kita bisa pergi ke titik kuning pertama kita hapaskan kita luruskan teman-teman saya akan klik saja bagian videonya dan teman-teman bisa split di bagian kiri ya jadi kita potong oke kita cari titik yang kedua teman-teman tekan videonya dan disini akan menu akan muncul menu split ya oke jadi menu split di bocet sebelah kiri kita split split artinya kita potong nah disini nanti kita bisa video yang sudah kita potong-potong ini akan bisa kita ubah untuk animasinya jadi seperti itu jadi nanti animasinya itu biar bisa jeduk-jeduk ya teman-teman jadi kita seperti ini teman-teman bisa dipotong ya dan usahakan teman-teman bisa potong titik-titiknya itu sampai di akhir video ya oke jadi videonya memang kalau di tiktok itu agak pendek-pendek ya teman-teman jadi videonya agak kurang mantep ya oke kita klik saja seperti ini kita paskan ke titik-titik kuning yang sudah kita buat beatnya nah oke ya jadi ketika sudah kita potong-potong disini kita bisa mengubah animasi ya jadi animasi dari pergerakan dari sebuah video bisa kita ubah ya nah caranya bagaimana langsung saja kita kita putar terlebih dahulu oke di bagian sini teman-teman bisa klik saja potongannya teman-teman bisa klik saja potong videonya dan disini teman-teman bisa pilih bagian animasi animation dan teman-teman bisa pilih bagian zoom in ya zoom in zoom in dan teman-teman bisa di zoom kan juga dengan cara di klik saja digeser ke memakai dua jari otomatis akan zoom ya jadi seperti ini nah jadi seperti ini oke disini kita gunakan zoom juga zoom out ya jadi disini bisa juga menggunakan zoom out oke jadi kita cari jaduk-jaduk yang di ref ya kita tes oke disini bisa kita tambahkan untuk efeknya teman-teman bisa klik saja di bagian efek disini teman-teman bisa gunakan di bagian party ya oke bagian party teman-teman bisa pilih bagian efek color ya colorful oke ini efeknya kita klik dan efeknya teman-teman bisa di fullkan ke sampai ke akhir video nah oke jadi setelah seperti ini oke oke jadi disini teman-teman bisa edit animasinya teman-teman klik saja bagian sudah kita potong dan kita pilih animasinya ya jadi kita pilih zoom in kita pilih zoom in oke yang kedua juga kita bisa klik kita pilih zoom out oke yang ketiga bisa kita pilih bagian zoom in dan yang keempat dan yang keempat juga kita bisa pilih bagian zoom out jadi efek jedak-jedaknya agar terlihat ya oke coba kita cek oke jadi kita bisa edit kembali ya kita perbesar kita pilih zoom out oke jadi seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian sudah kita potong kita pilih animasi teman-teman bisa menggunakan zoom in ataupun zoom out jadi seperti ini oke disini zoom out oke jadi kita lihat hasil editan dari editan sementara jadi seperti ini teman-teman oke jadi bisa kita tambahkan lagi zoom in kita klik bagian videonya bisa kita perbesar ya oke kita klik lagi zoom in zoom out ya oke sampai akhir ya teman-teman selamat menikmati oke oke kita tes dari pertama oke jadi bagian yang belum teman-teman tambahkan animasi teman-teman bisa tambahkan animasi ya jadi misalkan seperti ini kita bisa tambahkan animasi oke jadi karena lagunya sebentar ya jadi agak kurang gimana gitu ya oke baik ketika teman-teman mendapatkan sebuah watermark di bagian belakang seperti ini teman-teman bisa klik saja untuk watermarknya dan disini teman-teman bisa hapus ya kita klik hapus dan otomatis watermarknya tidak akan ada ya teman-teman bisa dihapus oke jadi disini untuk mempersingkat dari tutorial ini admin sudah menyediakan video yang sudah jadi ya jadi kita klik saja kembali dan kita ambil video yang sudah jadi ya oke untuk efek kedip seperti ini teman-teman bisa dapatkan di bagian efek ya di bagian efek di bagian efek teman-teman bisa gunakan di bagian party ya dan ada white flash di bagian bawah ada white flash white flash oke di bagian party ya nah untuk efek yang lain colorful ya dan Fuji star teman-teman bisa dapatkan di bagian stiker ya di bagian stiker disini teman-teman bisa pilih bagian stiker nah di bagian play disini banyak sekali stikernya nah seperti ini nah jadi seperti ini ya banyak sekali filter-filter yang bisa kita gunakan di aplikasi capkat ini oke jadi setelah teman-teman editannya sudah selesai disini teman-teman bisa klik saja bagian simpan di pojok tanda panah ke atas kita export dan otomatis videonya akan langsung masuk di file galeri kita dan kita bisa upload videonya di aplikasi tiktok ya oke pastikan video disini sudah full ya setelah itu teman-teman boleh keluar ya oke setelah seperti ini teman-teman bisa langsung saja share ke tiktok ya jadi setelah tersimpan disini teman-teman bisa lihat di bagian video ya jadi videonya sudah kita simpan nah di bagian pertama kita cek oke cukup mudah buat edit sebuah video juduk-juduk di aplikasi capkat ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini nah oke selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh